Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Informasi hoax masih ramai bermunculan di dunia maya. Rekan kami, Livia Ramadanti akan mengajak kita mengecek fakta sejumlah informasi yang mengundang perhatian warga net. Silahkan Livia. Sumi dan juga pemirsa, selama satu pekan terakhir ini ternyata informasi terkait dengan infodemi atau yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 masih mendominasi hoax di media sosial. Mulai dari video, poster atau narasi yang menyesatkan dan kami akan mengecek faktanya untuk Anda dalam segmen kali ini. Kita lihat di informasi pertama ada sebuah unggahan di media sosial Facebook tepatnya yang mengatakan bahwa MUI larang gunakan vaksin COVID-19 asal Tiongkok. Unggaan ini diikuti dengan adanya sebuah poster yang berbunyi bahwa LBP mau vaksinasi 100 juta rakyat di Republik Indonesia menggunakan vaksin COVID-19 asal Tiongkok. Kemudian MUI sudah melarang vaksin tersebut, maka umat Islam haram untuk ikut-ikutan vaksin. Di sini dijelaskan bahwa vaksin COVID-19 asal Tiongkok ini tidak boleh digunakan oleh muslim karena sudah dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi benarkah informasi tersebut atau klaim tersebut? Kita harus cek lagi faktanya. Ternyata berdasarkan informasi yang sudah kami kumpulkan dari berbagai sumber khususnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa Sekretaris Jenderal dari MUI Anwar Abbas telah mengatakan apa yang akan dibahas permintaannya saja tidak ada apalagi bahannya yang akan dianalisa entah di mana. Yang dimaksud dalam hal ini adalah vaksinnya saja belum sampai di Indonesia dan juga belum bisa diuji klinis serta untuk diuji secara langsung oleh MUI. Maka bagaimana bisa disebutkan bahwa MUI sudah mengatakan bahwa vaksin ini haram. Hal ini juga diperjelas dari jurubicara Wakil Presiden Adamas Duki Baidowi yang mengatakan dalam hal ini kita akan minta MUI untuk ikut dalam tim kunjungan ke Beijing untuk memperoleh vaksin itu sehingga prosesnya akan diverifikasi dari awal. Sebenarnya sudah diajak MUI untuk ke Beijing dan mengecek langsung pembuatan dari vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Jadi adanya klaim yang mengatakan bahwa MUI sudah melarang vaksin COVID-19 asal Tiongkok karena sudah dianggap haram adalah informasi yang salah. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kali ini ada sebuah hoax yang beredar di media sosial lagi. Tepatnya ada di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa terapi uap panci presto dapat mengusir Corona. Ini sebenarnya pertama kali muncul di India dan sudah ramai-ramai digunakan di sana karena diakini dapat efektif untuk mencegah COVID-19 atau mengusir COVID-19. Tapi benarkah di sini juga dijelaskan dalam video ini bagaimana cara penggunaannya atau bagaimana cara ritual untuk pengobatannya. Di antaranya adalah dengan menghirup uap dari presto ini dari hidung maupun dari mulut kemudian dikeluarkan secara perlahan. Benarkah klaim tersebut bahwa dengan menghirup uap dari panci presto bisa mencegah COVID-19? Kita harus cek lagi faktanya dan ternyata berdasarkan hasil cek fakta yang sudah kami lakukan bahwa di sini ada pernyataan dari kepala penyakit menular di Universitas Maryland yang mengatakan bahwa jangan ubah ketakutan menjadi bisnis. Ini sama sekali tidak berguna. Sudah dikatakan bahwa ini tidak berguna dan tidak bisa mencegah COVID-19. Dari WHO sendiri atau Badan Kesehatan Dunia juga sudah mengatakan atau mengkategorisasikan ada sejumlah mitos pengabatan COVID-19 yang berhubungan dengan suhu dan juga panas. Di antaranya adalah dengan terkena paparan sinar matahari atau temperatur lebih tinggi dari 25 derajat Celcius dapat mengurangi dan menyembuhkan virus corona. Ini adalah mitos. Kemudian yang kedua, mandi air panas tidak mencegah seseorang tertular COVID-19. Jadi klaim yang menyebut bahwa menghirup uap panas dari panci presto bisa mencegah COVID-19 adalah informasi salah. Kita masih terkait dengan COVID-19. Kali ini beredar informasi di media sosial yang kemudian menyebutkan bahwa flu membunuh 14 kali lipat daripada COVID-19. Benarkah informasi tersebut? Di sini ada unggahan di Facebook yang menjelaskan bahwa semoga beruntung untuk orang-orang yang tengah mencari vaksin COVID-19. Ngapain atau percuma untuk mencari vaksin COVID-19? Saat ini kita sudah punya vaksin untuk flu atau influenza. Buat apa untuk mencari vaksin COVID-19 lagi? Di sini juga ditampilkan sebuah tangkapan layar dari berita portal online, tepatnya The Telegraph. Sebenarnya tidak masuk akal atau tidak berhubungan langsung dengan apa yang dia tuliskan di narasinya. Karena di sini dituliskan bahwa di berita Telegraph ini adalah terkait dengan uji klinis vaksin yang sudah dilakukan oleh Universitas di Oxford. Dan kita lihat juga faktanya apakah benar klaim tersebut bahwa flu membunuh 14 kali lipat dari COVID-19. Kita lihat kita punya datanya di sini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa ini adalah disinformaski. Karena sejumlah alih sudah mengatakan bahwa meskipun para pejabat dan dapat mengatakan bahwa COVID-19 adalah hanya jenis flu lain, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Kita lihat ada data yang menunjukkan lebih jelas di sini. Inggris dan Wales mengatakan di tahun 2019, sepanjang tahun 2019 tepatnya, yang meninggal akibat influenza jumlahnya ada 1.223. Sedangkan untuk tenggat waktu dari 1 Maret hingga 30 Juni atau saat pandemi COVID-19. Yang meninggal akibat COVID-19 ini hanya sekitar 46.736 dan angkanya terus meningkat. Jadi bila dibandingkan antara influenza dan juga COVID-19, ternyata jauh lebih membunuh pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu sendiri. Kita ke informasi yang terakhir kali ini, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa ada klaim yang mengatakan, hewan ternak ternyata bisa dikatakan lebih kebal terhadap COVID-19. Di sini ada unggahannya di Instagram tepatnya, yang mengatakan bahwa tak ada physical distancing, tidak ada masker, tidak ada cuci tangan, dan juga kami tetap sehat walafiat. Yang dimaksud adalah gambar dari domba-domba ini dan juga berisi narasi bahwa adanya klaim bahwa hewan ternak lebih kebal terhadap COVID-19 daripada manusia. Tapi benarkah isu ini atau informasi yang disebarkan di media sosial Instagram ini? Kita kembali cek lagi faktanya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ternyata sudah dikonfirmasi bahwa informasi ini adalah hoax atau salah. Di sini ada ahli virus dari Ohio State University yang mengatakan, hasil eksperimen laboratorium menunjukkan hamster, kelinci, dan marmoset atau sejenis monyet juga rentan terhadap COVID-19. Namun penelitian pada babi, bebek, dan ayam menunjukkan ketiganya lebih kebal. Tapi bisa dilihat, di sini ada pusat pencegahan dan pengendalian penyakit atau CDC, ini dari Amerika Serikat, yang sebenarnya sudah mencatat bahwa hewan-hewan di rumah atau peliharaan ini bisa meninggal akibat COVID-19. Karena di sini dijelaskan bahwa kucing dan anjir peliharaan dilaporkan terinfeksi COVID-19 setelah dari pemiliknya terkonfirmasi juga positif COVID-19. Kemudian yang kedua, ada beberapa singa dan harimau yang positif COVID-19 tepatnya di kebun binatang di New York. Alasannya juga sama, karena penjaga dari kebun binatang tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Yang terakhir, COVID-19 dilaporkan juga ada atau terjadi di pertenakan di Denmark, kemudian di Spanyol, dan juga di Belanda. Ini karena adanya petugas yang positif COVID-19. Sehingga jika dikatakan bahwa hewan-hewan ini bisa lebih kebal terhadap COVID-19, ada informasi yang salah. Demikian informasi haks dalam pekan ini kembali ke Sumi. Baik, terima kasih Livia Ramadanti sudah mengecek faktanya untuk kita.